Halo Sobat Tanda Jogja, kembali lagi bersama aku Mega. Nah kali ini aku mau ngajak Sobat Tanda Jogja jalan-jalan nih, yaitu di sekitaran Jalan Bantul. Aku mau ngasih tau Sobat Tanda Jogja bahwa di Jalan Bantul ini ada salah satu tempat yang ngejual jajanan-jajanan pas kita masih kecil loh. Penasaran gak sih? Yuk ikitin aku di Mbok Jajan. Nah, kita udah sampe nih di Mbok Jajan. Waktunya apa Sobat Tanda Jogja? Betul banget, waktunya kita jajan. Mbok, mau jajan? Ini permen yang letak-letuk. Aku suka jajan ini. Wah, ada laser-laser. Wah ini aku suka nih, aku bakal beli ini. Wah Sobat Tanda Jogja ada balon tiup ini loh. Sobat Tanda Jogja tau gak sih? Yang nanti tuh lengket, terus pas ditiup tuh, terus balon, terus balonnya bisa di... kayak gitu. Paham gak sih? Aku suka nih beli ini. Wah, Sobat Tanda Jogja siapa nih yang pas kecil kalian nangis-nangis minta dibeliin ini di orang tuanya apalagi di pasar malem. Aku pengen banget tapi gak pernah dibeliin. Sobat Tanda Jogja ada yang pernah dibeliin ini gak sih sama orang tuanya? Wah. Sobat Tanda Jogja, kita kedatangan tamu legendaris di Indonesia loh. Tapi dalam bentuk buku, penasaran gak siapa? Ada Wiros Samplem. Nah Sobat Tanda Jogja, aku barusan abis keliling-keliling nih di warung Mbok Jajan. Dan lumayan bingung loh Sobat Tanda Jogja, karena apa? Banyak banget jajanan jadul yang ada di Mbok Jajan. Hmm, karena saking bingungnya, aku dapat rekomendasi nih dari Mbok Jajan yaitu Makanan berat dan minuman jadul khas Mbok Jajan. Penasaran gak? Tungguin ya. Nih Sobat Tanda Jogja, ternyata ini tuh aku kira tali rapi ya. Ternyata bukan dong. Ternyata di Mbok Jajan ini masih pake tali mendong loh. Sobat Tanda Jogja, tau gak sih ini tali mendong. Pertamanya tuh sebenernya cuma mau mengobati rasa rindu sajanan sama mainan jaman dulu gitu kan. Terus biasanya kalau kita googling, misalnya kita cuma googling jajanan jadul kan keluar banyak gitu ya mas. Yaudah pertamanya tuh pesen buat saya sendiri. Terus ternyata dulu saya kerja kantoran, saya bawa ke kantor tuh ternyata antusias temen-temen. Terus karena kok diminta-mintain terus tekor ya. Akhirnya saya jualin deh, pertamanya kayak gitu. Kita dari tahun 2014. Iya, jadi udah 9 tahun. Dulu memang disini atau pernah pindah gitu? Pernah pindah, justru awalnya kita tuh online karena kan saya kerja kantoran dulu. Jadi kita sambi-sambi, terus ikut-ikut bazar. Lama-kelamaan kok kayaknya menjanjikan ya udah fokus aja, terus resign. Terus tadinya itu di Ireda kan, terus pandemi kan 2 tahun. Wah ini ya pokoknya mode survival dulu namanya mengusaha kalau pas pandemi itu udah. Pokoknya kita tetap buka, tapi kita survival. Terus akhirnya pindah disini, Alhamdulillah juga tempatnya ikonik. Tinggal sebelah pasti, orang udah pasti tau lah kayak gitu dan lebih luas juga. Kita banyakin main di online sama YouTube waktu pandemi. Karena kan kebetulan juga PPKM. Jadi kalau buka toko juga cuma bisa sampai jam 5 gitu kan. Dibatasin semua portal, ditutup. Bahkan waktu lebaran juga biasanya kan rame ya. Pemudik ke Jogja itu kan bener-bener gak bisa mudik. Jadi pokoknya kita bukannya tutup ya. Jadi kita lebih bener-bener banyakin onlinenya sama kita main di YouTube, TikTok, konten-konten yang berbau nostalgi juga. Membantu banget dan kita kan dengan adanya konten itu tidak cuma jadi jualan produk juga kan. Kita bisa dapet istilahnya paid promo mode. Tapi kita bukan terus random ya. Kita tetap harus temanya jadul gitu. Terus kita juga ada adsense seperti itu. Jadi aku tuh pengen mewujudkan seperti tagline-nya Mbok Jajan. Yaitu surganya jajanan dan mainan zaman dulu. Jadi orang datang ke sini tuh bener-bener ada makanan, mainan zaman dulu. Dan kalau pertama kan serba tahun 90-an gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu ya Alhamdulillah tempatnya juga oke. Jadi sekarang aku pengen lebih banyak lagi ada makanan besarnya. Terus ada minuman-minuman jadul juga yang bisa dinikmatin di sini. Jadi nggak cuma beli, datang terus pulang. Jadi kan sekarang tuh bisa istilahnya nongkrong lah kayak gitu. Awal mulanya itu generasi 90-an awal mulanya. Karena produknya juga belum banyak waktu itu. Kan cuma seinget saya aja. Tapi seiring berjalan waktu kan berkembang kayak customer tuh yang ada ini, nggak ke ada ini, nggak ke segala macem. Dan berjalan sampai 9 tahun ini akhirnya datang itu family. Jadi biasanya sekeluarga neneknya aja diajak. Apalagi sekarang sudah ada minuman yang bisa dinikmati dan makanan gitu bisa nongkrong semuanya ke sini. Jadi kita tuh langsung dari pabriknya mas. Jadi tiap pabrik misalnya Indofood tuh kan ada distributornya di Jogja. Ya kita langsung dikirim dari distributornya. Memang dia tuh kayak segmented gitu loh. Sebenernya ini kayak pabriknya tuh umum aja yang ada di iklan-iklan TV. Si Antartop, Indofood. Cuma dia emang kayak masukin produk si Antartop tuh nggak. Yang jadul itu nggak terus di Indomaret dia jual. Atau mini market pada umumnya atau nggak. Misalnya kalau yang jadul dia emang menyasarnya ke yang toko-toko jadul gitu. Kalau harapanku sih untuk yang toko di sebelah pasti ini pengen segera kayak cafe jaman dulu gitu deh. Tidak hanya reservasi aja tapi orang bener-bener bisa dateng reguleri kayak gitu kan. Lalu kita juga sebenernya ada juga yang di Pulutan Sewan itu untuk outbound jaman dulu gitu. Itu ya tinggal launching aja sebenernya. Semuanya sudah di tata. Ya pengen segeralah launching gitu. Nah Sobat Tata Jogja, aku udah habis selesai nih belanja di Warung Mbok Jajan. Aku sengaja nih beli dua kresek. Yang satu untuk di kantor, yang satu untuk kebetan-kebetanku. Jangan diturutin ya. Halo teman-teman semuanya yang di Jogja di luar kota. Yang pecinta jaman dulu, kalian wajib ke Mbok Jajan ya. Di Jalan Bantul Sebelah Pasti. Buka setiap hari dari jam 10 sampai 9 malam. Dan sebentar lagi kita juga akan ada Mbok Jajan Edu Center dan Outbound jaman dulu. Jadi pastikan kalian pantengin TikTok dan Instagram Mbok Jajan ya untuk update-nya. Thank you. Jangan lupa ya follow Instagram TikToknya Mbok Jajan. Dan juga kita ada di Shopee dan Tokopedia Mbok Jajan. Semuanya Mbok Jajan ya tanpa spasi. Thank you.